Zey aku udah berhasil nih menghajar Ultraman Godzilla ini sampai kelengger Iya Ultraman Pinipin sombong amat dah Nah sekarang kita akan membawa Ultraman Godzilla ini ke istana Ultraman Nanti akan kita sembuhkan disana Iya kan kakek Ultraman Iya betul Ultraman Pinipin harus mengangkat Ultraman Godzilla ini Oke siap kakek Ultraman Ayo Ultraman Godzilla waktunya kau pulang ke istana Ultraman Iya aku udah kalah aku gak akan melawan kalian lagi Sakit semua nih badanku Makanya jangan melawan aku Halo pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya Mail curut si bocil sultan Waduh si Apin kok di atas itu sih ngapain dah Yah pemirsa akhirnya nih Ultraman Godzilla berhasil dilumpuhkan sama Ultraman Pinipin Lihat nih pemirsa dia udah kelengger ya gak berdaya lagi Apin Apin turun Jangan main disitu Haduh nanti kau digigit dah sama Ultraman Godzilla Ya ampun Dibilangin dia malah ketawa pemirsa Si Apin ini memang nakal dah Kayak Bapak Mukidi Hah udah botak lagi Ah Ultraman Godzilla Kau udah kelengger nih sekarang Nanti kau akan disembuhkan Biar menjadi Ultraman Daina lagi Iya siap Aku gak akan jahat nih Mantap Ultraman Godzilla sekarang udah tobat nih pemirsa Nanti akan disembuhkan sama kakek Ultraman ya Bentar bentar si Apin tuh masih di atas situ pemirsa Pak Bapak Mukidi Anakmu tuh main di atas Ultraman Godzilla Turunkan lah Iya bentar Aku lagi ngurusin pocong ini Hah Pocong Waduh Bapak Mukidi Pak Kau dapet pocong dari mana Bapak Mukidi Kok bawa pocong sih Kemarin aku ambil dari pulau angker Nanti buat ditaruh Di istana Ultraman Ya janganlah Bapak Mukidi Nah nanti semua orang takut dah Kembalikan lagi Masa pocong dibawa sih Pak Udah gak apa-apa Nanti buat pajangan disana Ya ampun Si Bapak Mukidi gimana sih pemirsa Dari pulau angker Membawa pocong kayak gini woy Aduh aduh aneh sekali dah Bapak Mukidi ini Udah lah ben aja Apin sama Bapak Mukidi tuh sama saja pemirsa Udah kayak orang gila dah Pak Ayo Ultraman penipin Waktunya diangkat nih Ultraman Godzilla nya Oke Siap Kak Mail Akanku bawa terbang nih A few moments later Ah gimana semuanya Udah siap untuk terbang Udah nih Aku jagain si Apin Biar dia Gak dimakan Ultraman Godzilla Aku juga udah siap Jagain pocong Pak Oke Waktunya kita terbang nih Kakek Ultraman Aku berangkat dulu ya Iya Aku masih menyelesaikan Bertapakku nih Yoi pemirsa Waktunya kita akan terbang Menuju ke istana Ultraman ya Liat nih Si Apin Ngapain dah Di mulutnya Godzilla pemirsa Gak apalah Yang penting Gak sampai dimakan Ultraman Godzilla ini Udah kelengar Yoi Awas hati-hati Ultraman upin-upin Pelan-pelan aja Si Bapak Mukidi itu ngapain sih Jagain pocongnya pemirsa Aduh Aduh Ayo Waktunya terbang Semuanya Pegangan Jangan sampai jatuh Oke Mantap jiwa Waktunya kita terbang nih Oh Liat nih pemirsa Ini adalah Laboratorium Bapak Ironman ya Mantap Kita akan lewat di atasnya Awas hati-hati Cantik aja Kita naik terus nih Awas Ultraman upin Di belakang ada gunung Nanti nabrak Kocak Ayo Waktunya ke depan lah Oke Bisa nih pemirsa Yoi Perjalanan kita sangat jauh sekali nih Kita menuju ke Kota Putara Ayo Tambahkan kecepatan lagi lah Ultraman upin-upin Awas Hati-hati Ultraman upin-upin Sekarang kita melewati Kincir angin raksasa nih pemirsa Jangan sampai terkena Kipasnya ya Nanti jatuh dah Oke Berhasil Keren sekali nih Ultraman upin-upin Oke pemirsa Istana Ultraman Udah ada di depan kita nih Awas Ultraman upin-upin Kita akan melewati Atas istana ya pemirsa Awas Hati-hati Nanti nabrak dah Aduh Pelan-pelan aja Oke Mantap jiwa Hati-hati Waktunya kita turunkan nih pemirsa Di dekat Kandang apa ya Oke Sip Turun Wah Lihat tuh Ultraman upin-upin udah pulang Membawa Ultraman Godzilla Aku takut nih Halo semuanya Aku sudah pulang nih Ngapain sih Bawa Ultraman Godzilla Dia itu monster Bukan papaku lagi Ya ampun Ya ampun Anak durhaka dah Tidak mengakui papanya sendiri Udah Ultraman upin-upin Turunkan disini nih Siap Kak Mahil Oke pemirsa Waktunya kita turunkan ya Ultraman Godzilla ini Awas pelan-pelan Di kandang apa woy Yang besar ini Awas Hati-hati Di depan itu Ada sapi kurban Nanti meninggal dah Terkena Ultraman Godzilla ini Pelan-pelan saja Ultraman upin-upin Turunkan Sekarang kita apa ini Ultraman Godzilla nya Bentar lah Kita nunggu Sampai kakek Ultraman nya datang Pasti Dia bisa menyembuhkan Ultraman Godzilla ini Oke siap Kak Mahil Halo semuanya Aku sudah datang nih Oh liat nih Kakak Ultraman bawa apa dah Ya ampun Dia juga bawa Ultraman pocong nih Pemirsa Aduh dibuat apa nih Kakak Ultraman Kok kesini bawa Ultraman pocong sih Iyalah Ultraman pocong ini Yang akan menyembuhkan Ultraman Godzilla itu Ayo Ultraman pocong Lakukan Ritual penyembuhannya Oke Turunkan aku Akanku sembuhkan tuh Ultraman Godzilla Ya ampun Liat nih pemirsa Si kakek Ultraman Dia membawa Ultraman pocong Kocak Besar sekali lagi Waktunya disembuhkan ya Sama kaya bapak mungkin nih Pemirsa Dia juga bawa pocongan Hahaha Aduh kok mengerikan sekali Eh bentar-bentar Kok disini ada banyak sapi Mau buat apa woy Ultraman gojek Sapi ini Dipake apa sih Nanti sapi ini Akan dipake kurban Tapi masih kurang banyak nih Ah tenang aja Besok kita akan beli lagi Sapi yang banyak Dan yang besar Oh ternyata Sapi-sapi ini Akan dibuat Kurban idul atah ya Pemirsa Penyembelian sapi woy Mantap Ayo kakek Ultraman Waktunya Penyembuhan nih Salah satu cara Untuk menyembuhkan Ultraman Godzilla ini Yaitu dibakar Terus nanti Kepala Godzilla Dimakan bersama-sama Oh begitu ya Waduh mengerikan sekali Ayo Kak Mail Bakar nih Ultraman Godzilla nya Oke siap Ultraman Akan kutumpahkan Minyak tanahnya Pak Waduh Mengerikan sekali nih Pemirsa Ultraman Godzilla Akan dibakar ya Terus nanti Kepala Godzilla nya Harus dimakan bersama-sama Woy Mengerikan sekali dah Awasas Hadati bocil Nanti kena api dah Ayo Mantap jiwa Pelan-pelan Eh Awasas Hadati Kok ada pocong woy Ditaruh disini Kocak Ini gimana sih Bapak Mungkidi Pak Bapak Mungkidi Loh loh Kenapa kau Bapak Mungkidi ini Gak jelas Pemirsa Loncat-loncat Kocak Bapak Mungkidi Pocongmu tuh Kok ditaruh disitu sih Gak apa-apa Bakar aja sekalian Pak Nanti Akan jadi Pocong bakar Aduh Masa dijadikan Pocong bakar sih Ya sudahlah Gue bakar juga nih Ini gimana sih Bapak Mungkidi Oke oke Eh Kok tiba-tiba Ngilang dia Dimana kocak Oke oke Yoi Waktunya kita tumpahkan nih Semajiriannya Pemirsa Waktunya kita bakar Aduh Kocongnya hilang ya Pemirsa Eh wasap Ya ampun Eh Apinya udah Membakar Pemirsa Oh Apinya Sudah mulai Membesar nih Ultraman Godzilla ini Pasti Kepanasan Pemirsa Bakar kayak gini Awas Hati-hati Bocil Jangan dekat-dekat Woy Tolong Jangan Bakar Akulah Ampun Sakit Sekali nih Gak papa Tenang aja Ultraman Dena Nanti kau akan sembuh Tidak menjadi Godzilla lagi Kasian nih Bapakku Dia dibakar Udah Tenang aja Ultraman Taro Papamu akan sembuh nih Kau kan takut Kalau papamu Jadi Godzilla Kita tunggu nih Pemirsa Nanti Ultraman Godzilla ini Akan gosong ya Kita bakar Yang lama nih Kita akan membakar Ultraman Godzilla ini Sampai esok hari Biar Kutukan Godzilla-nya Hilang Hah Sampai esok hari Waduh Lama banget nih Kakak Ultraman Sudahlah Kita tinggal tidur aja Oke lah Pemirsa Mungkin sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa Kalian like Comment dan subscribe Karena subscribe Itu gratis Boy Gratis Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax